Tidak ada yang bilang Qiblat doa di langit. Qiblat sholat ya Qiblat doa juga. Ke arah Kaabah. Kalau Qiblat doa dari langit harusnya kita begini doang. Masalah ke langit itu masalah hati kita ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala si'idina Muhammad. Saya akan menepis tiga syubhatnya yang menyambar-nyambar dari Ustadz Firanda Ardija. Yang pertama, tidak ada ulama yang mengatakan bahwasannya langit adalah Qiblat doa. Kita menjawab ini dengan apa yang dijawabkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Dalam kitabnya Husnul Maqasid Fi'amalil Maulid. Kata beliau, Nafyul ilmi la yalzamu minhu nafyul wujudi. Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu. Tidak otomatis berarti sesuatu itu mesti tidak ada. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kamu tidak tahu bahwa saya misalnya punya uang. Bukan berarti uang saya tidak ada. Kamu saja yang tidak tahu. Ini kan logis. Logis sekali. Ketika Firanda tidak tahu bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa langit itu Qiblatnya doa. Bukan otomatis tidak ada fakta bahwa langit itu Qiblatnya doa. Hanya Firanda saja tidak tahu. Lalu bagaimana? Apakah benar? Ya sudah sering dibahas oleh Tansos lagi ya. Oleh Yaisani. Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi. Imam Ibn Hajar. Imam Murtadu Az-Zabidi. Imam Al-Mutawalli. Zahid Al-Kawthari. Imam Al-Kurtubi. Banyak sekali. Abu Bakar Al-Razi. Abad keempat bahkan. Itu sudah menarasikan bahwasannya langit itu Qiblatnya doa. Anda bisa cari. Saya tidak terlalu fasih kalau harus baca ibarahnya ya. Saya baca-baca di Google begitu. Jadi bukan berarti tidak ada. Walaupun Firanda bilang tidak ada. Anggap saja Firanda bilang tidak ada karena tidak tahu. Dan ketidaktahuan dia tidak menentukan ini tidak ada. Sudah final ya. Satu. Yang kedua. Kata Firanda itu. Kalau Qiblatnya doa itu adalah di langit. Maka seharusnya berdoa itu begini. Tangannya begini. Badan, tangan, muka dihadapkan ke langit semua. Itu sebetulnya. Ya sekali lagi. Karena tidak baca bagaimana diksi ulama ketika mengatakan bahwa langit itu Qiblat doa. Saya baca di berbagai literatur. Itu mesti ada kemiripan. Bahasa Arabnya begini kalau tidak salah. Kira-kira seperti itu. Jadi langit dijadikan sebagai Qiblat doa. Sebagaimana atau sama dengan Ka'bah dijadikan Qiblatnya sholat. Dan bumi dijadikan Qiblatnya sujud. Apa kesamaannya? Ini yang penting. Jadi kesamaannya di situ. Jadi kenapa ulama menarasikan bahwa langit itu Qiblatnya doa? Untuk menepis bahwa Allah di langit. Kenapa? Karena kalau misalnya langit itu adalah bukan Qiblat doa tapi tempatnya Allah. Sehingga kita kalau berdoa menghadap ke atas. Otomatis kita sholat menghadap ke Ka'bah. Berarti Allah ada di Ka'bah. Sujud kita menghadap ke bumi. Berarti Allah ada di dalam tanah. Itu nalasnya jelas. Azabidi menukil perkataannya Imam Al-Turtusi. Jadi itu kesamaannya di situ. Langit sebagai Qiblat doa. Sama dengan Ka'bah. Sebagai Qiblat sholat. Sama dengan bumi. Sebagai Qiblat sujud. Apa kesamaannya? Sama-sama bukan kita menghadap kepada tempatnya Allah. Itu saja intinya. Dan langit sebagai Qiblat doa itu adalah ta'bud ma'adho. Jadi itu sudah perintahnya seperti itu. Kalau berdoa kita mengangkat tangan. Wakilah wajah juga menghadap ke langit. Badan tidak. Jadi bedakan antara Qiblat dalam sholat. Qiblat dalam sholat itu kan kita wajib menghadap wajah dan dada. Tangan kan tidak perlu. Artinya tidak wajib tangan kamu menghadap begitu. Kalau sholat kan kamu tangan kemana kan tidak wajib. Yang wajib kan dada sama wajah. Kalau ke langit itu tangan. Tangan pun bukan terlapak tangannya begini. Tapi diangkat ke atas. Diangkat. Begitu juga wakilah wajah. Ini berarti berbeda. Memperlakukan Qiblat tangan dalam doa dengan Qiblat dalam sholat. Nah kata Al-Qurtubi. Ya memang benar bahwa Ka'bah itu Qiblatnya sholat. Qiblatnya doa. Sehingga Nabi kalau berdoa di sekeliling Ka'bah. Badannya menghadap ke Ka'bah. Berarti Ka'bah juga Qiblat dalam doa. Tetapi tangannya ke atas. Qiblatnya tangan di dalam doa. Begitu saja lah gambarnya ya. Kalau di tafsir ya. Bukan Qiblat kita menghadapi dengan badan harus tidur. Bukan. Seperti itu. Itu bahasa ulama begitu. Jadi jangan dikira tentang Qiblat. Lalu sama dengan Qiblatnya sholat. Perhatikan inilah tidak memahami tashbih. Memang langit sebagai Qiblat disamakan dengan Ka'bah sebagai Qiblat. Langit sebagai Qiblat doa disamakan dengan Ka'bah sebagai Qiblat sholat. Tapi kesamaannya bukan sama-sama dihadapi dengan muka dan dengan badan. Enggak. Sama-sama bahwasannya Allah tidak berada di Qiblat itu. Sujud Qiblatnya tanah. Bukan berarti kamu kalau sujud. Kalau sujud ya menghadap ke tanah ya. Tetapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah bahwasannya. Yang kamu hadapi itu. Arah yang kamu hadapi itu. Entah Qiblat. Entah langit. Entah Ka'bah maksudnya. Entah langit. Entah tanah. Bukan tempatnya Allah. Atau Allah tidak disitu gitu loh. Itu kesamaannya. Jangan membuat kesamaan-kesamaan sendiri. Dalam tajbih itu kan ada wajibu shibihi. Ada poin yang disamakan. Misalnya ada Markona. Sama dengan Luna Maya. Mukanya yang mirip. Enggak mesti dia sama-sama artis. Enggak mesti sama-sama orang Bali. Enggak mesti sama-sama umurnya berapa. Enggak mesti sama tingginya berapa. Wajibu shibihnya apa. Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti macan. Apa kesamaannya. Fisya aja keberaniannya. Enggak mesti sama dengan macan ada bulunya. Enggak mesti taringan. Enggak. Jadi poinnya disitu. Langit Qiblatnya doa. Ka'bah Qiblatnya sholat. Bumi Qiblatnya sujud. Apa kesamaannya. Sama-sama ingin. Ini yang poin. Bukan tempatnya Allah. Baik Qiblat yang langit. Baik Qiblat yang Ka'bah. Baik Qiblat yang bawah. Kalau misalnya kita berdoa ke atas. Karena Allah ada di atas. Lalu tangan kita menghadap ke atas. Muka ke atas. Berarti ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah. Allah ada di Ka'bah. Kalau kita sujud. Allah ada di dalam tanah. Ini kan konsisten berpikir ya. Terus yang terakhir adalah. Ketika Firanda bilang. Masalah menghadap ke langit itu. Masalah hati kita ke Allah di langit. Nah itulah salahnya. Artinya kalau dia ngomong kita. Ya dia aja. Jangan dianggap ini sudah fitroh. Semua orang berpikir begitu. Tidak. Bahkan Imam Ar-Razi memberikan. Kalau secara fitroh. Kenapa orang berdoa itu ke atas. Karena memang dalam bahasa kita. Itu atas itu tempat sesuatu yang mulia. Kamu punya barang. Taruhnya kalau bagus kan di atas. Tidak mungkin taruh sembarangan di bawah. Satu. Yang kedua ada juga yang mengatakan. Langit itu tempatnya pencatatan amal. Tempatnya surga. Asal turunnya hujan. Asal turunnya rezeki. Tempat para malaikat. Jadi memang tempat yang agung. Tapi bukan tempatnya Allah. Paham ya? Jadi kita meminta kepada porosnya. Porosnya segala sesuatu. Takdir kita ditulisnya di situ. Lau mahfud di situ. Maka kita minta mengarah ke sana. Dan yang mengarah ke sana tangan. Bukan badan dan muka. Atau wakilnya tangan dan wajah. Jadi kan kalau memahami seperti ini. Tidak ada itu. Kalau langit kiblahnya doa. Berarti kita doa terletang. Ya lucu. Kita balik saja. Kamu di depan Ka'bah. Kalau berdoa menghadap ke Ka'bah tangannya atau ke atas. Sama-sama tetap ke atas kan. Tidak mungkin kamu karena ke Ka'bah berdoanya begini kan. Terus ke Ka'bahnya kan tidak mungkin juga. Mesti sama-sama ke atas. Badan menghadap ke Ka'bah. Tangan ke atas. Dan yang diperintahkan itu adalah mengangkat tangan. Namanya mengangkat ke atas. Sebetulnya begini. Seringkali Ustaz-Ustaz Salafi Wahhabi ini. Memaksakan pendapatnya. Dengan menafikan pendapat yang lain. Padahal pendapat dia bukan pendapat yang paling benar. Bukan pendapat yang paling kuat. Memang ada ulama yang menolak langit kiblahnya doa. Tetapi daripada yang menolak. Masih lebih banyak yang mengatakan langit itu kiblahnya doa. Misalnya seperti yang saya bilang. Sarakidat Tohawi itu ada memang. Lambiakuluhu Ahabir Minasalafi itu ada. Minasalafi Luma itu ada memang. Tetapi kenapa satu pendapat, satu ucapan. Lalu dianggap ini yang benar, yang lain salah. Yang kurang ajar namanya. Dikejar secara logika juga bisa. Dikejar secara referensi apalagi. Jadi seperti itu. Maka pada akhirnya memang. Allahumma dina. Semoga kita mendapatkan hidayah. Dan Allahumma dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.